Halo sahabat bonsai, selamat siang ketemu lagi dengan jadinya bonsai channel bonsainya atau channelnya pemula kemudian kali ini saya akan mereview sebuah bahan bonsai yaitu warfing bintang ini adalah hasil setek dari setek dari dahannya atau cabangnya saya pilih yang meliuk-meliuk tapi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan sahabat bonsai semua dalam keadaan sehat panjang umur dan banyak rezekinya dan semoga sukses selalu tak lupa selalu bahagia dalam konten ini saya akan menjelaskan sebuah bahan bonsai warna bintang ini yaitu ini adalah hasil setek ini sudah berumur sekitar 6 bulan sudah tumbuh subur dan keluar jabang-jabang sampai panjang-panjang ya menjuntai ini ternyata dia tidak mau tumbuh tunas di atas ya ini dulu saya perkirakan mau tumbuh di sini atau di sini ternyata ini kering ini sebat bonsai ini kering jadi ini saya gunakan untuk keringan aja dia malah tumbuh tunasnya di bawah itu pun cuma dua batang atau dua cabang aja ya ini dua cabang aja nanti ini sekaligus akan saya pindah pot aja masih dalam polybag ini akan saya pindah pot dan akan saya rapikan atau saya wiring ya saya pruning dan saya wiring akan saya potong-potong ranting-ranting yang tidak digunakan sebelumnya terima kasih untuk para sahabat subscriber-subscriber semua yang selalu menonton channel gitno bonsai channel mudah-mudahan kalian semua tetap sukses semoga sukses baik sobat bonsai mari kita mulai aja dengan mebruning dan mewiring setelah itu nanti kita pindahkan atau kita cabut ke media tanam itu sebuah pot nanti ya kita taruh di potnya oke 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 ini kan saya cut disini aja ini daunnya juga sudah besar ini masih besar dari mulai dari penanaman setekan itu sampai sekarang sampai 6 bulan dilem saya puning atau saya piring segini akan saya potong-potong aja biar tumbuh cabang-cabang baru keunggulan dari waring bintang adalah dia cepat tumbuh tunas ya tapi untuk pembesaran agak susah pembesaran ranting itu agak susah ya inilah hasil dari piringannya dan sudah saya pindah di pot tadi ya ini sudah saya pindah di pot juga sudah saya cuci tadi dari bakteri bakteri terutama jamur ya sudah saya cuci sudah saya sikat ini nanti untuk terusan mahkota ya ini saya mungkin saya bikin dua ya antisipasi kalau disini atau disini belah sini tidak keluar cabang ya jadi saya bikin mahkota atau salah satu nanti ada yang kering atau mati ini hasilnya sepatu pun seh ini nanti kisi kalau ini sudah tumbuh subur ini akan saya kerok buat keringan kan tadi yang mati ini sampai ke atas mati demikian sepatu pun seh review kali ini dan sekaligus running dan wiring juga bantuan saya lari bintang mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe ataupun share apabila bermanfaat kurang lebihnya saya juga mohon maaf karena saya disini juga tidak menggurui atau memberikan tips-tips ya ini cuma berbagi pengalaman atau sharing sekedar sharing aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati